ARV Teknik memperbagi pengetahuan pengalaman di bidang kelistrikan dan elektronik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, Sugeng Rawuh di channel kita Semoga teman-teman senantiasa diberi kesehatan dan dimudahkan dalam mencari rezeki Amin, amin ya robbal alamin Kali ini kita akan review lagi ya Kita review lagi mengenai power sound standar CA20 yang original ya Nantinya akan kita bongkar Karena sekaligus saya akan membersihkan ini ya Ini banyak sekali kotor-kotorannya ini Saya bongkar sekaligus mau saya review Itu dalam-dalamnya atau komponennya seperti apa Jadi ini penampakan ya Penampakan dari PCB-nya Penampakan PCB dari power CA20 ya CA20 sound standar itu Jadi model komponennya seperti ini ya teman-teman Jadi kebanyakan, mayoritas itu mikro ya Banyak mikro sekali ini Jadi komponennya itu kecil-kecil Kecuali resistor kapurnya ini Resistor kapur sama resistor yang dua buatan ini yang besar Yang lainnya Yang lainnya sih ini Ranking sini adalah drivernya itu juga Mikro Jadi kalau terjadi kerudit Ataupun problem Itu agak susah ya Agak susah diperbaiki Ini kalau lama gak dipakai ya teman-teman Jadi kalau kita lama gak dipakai Ini akan terjadi ini Putih-putih ini kan Ini maunya itu dibersihkan ya ini Nanti mau saya cuci nih ya Dibersihkan kayak ini Nanti dikerik itu Dikerik tapi Gak pakai benda tajam ya Kalau pakai benda tajam akan rusak Jadi kalau ini gak dibuang Lama-kelamaan itu juga masalah ya Juga masalah dan gak enak dipandang Nantinya mau kita bersihkan seperti ini Ini transistor ya Ini transistor finalnya Pakai 5200 sama 943 Seperti ini Yang sebelah sini itu IRF250N ini Yang ini diodanya D92-02 yang ini Yang untuk dua ini Jadi ini panjang ya lor ya Ini panjangnya kalau dari sini itu Diukur itu 390 mili ini Panjangnya itu Jadi panjang Ini dua Terhitung dua yu ya ini Ini dua yu Jadi gak terlalu terlalu Tiga yu itu agak Agak tinggi ya Agak tinggi ya Bukan lebar tinggi Dan panjangnya kurang lebih sama Seperti ini Ini baliknya pun juga Sama seperti Yang atas tadi itu Ini untuk PCBnya ini sudah double layer ya lor ya PCBnya pakai double layer sudah ini Jadi Atas dan bawah ada jalurnya Ini sekeringnya di solder juga ini Masalahnya kalau gak di solder itu biasanya Biasanya itu kalau terkena goncangan itu Nah goncangan dia akan terlepas Jadi Ini solder lebih bagus ya Lebih bagus dan Lebih kuat itu tentunya Terus ini Ini kelas H Kelas H yang konon katanya Itu efisien di Setrumnya Harusnya itu Lebih Limat itu Jadi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Dia otomatik Bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Kalau gak ada signal dia ya Ke posisi yang paling rendah ya Voltase posisi paling rendah Jadi dia kalau ada signal masuk Dia akan Bertambah Nilai voltasenya semakin tinggi Sesuai dengan input dari Power supplynya Begitu Oke semuanya Ini lah Build up Ini untuk Istilahnya itu Tombow pengen lah Saya itu ini Untuk tombow pengen Biasanya saya pakai itu ya Ombro-ombro itulah Kelas ecek-ecek itu Ombro Gainan diwi itu Ini cuma Untuk Biar Kepingin itu loh Tahu dalamnya itu bagaimana Kalau melihat video-video Teman-teman itu kan Cuma tahu di video saja Tidak tahu Barangnya itu seperti apa ya Jadi Ini untuk Biar itu tidak terlalu Kepingin dengan power build up Itu bagaimana Jadi Saya bisa melihat Dengan Barangnya ya Dengan barangnya Jadi sudah seperti ini Jadi tidak penasaran lagi lah Sudah Bisa melihat Sistem build up Yang rapi ya Dengan pengabelan yang rapi Tentunya bisa kita Untuk belajar Ataupun untuk Inspirasi Supaya bisa merakit Power Ombro Dengan serapi mungkin Gitu ya Mungkin cukup sampai sini Review Dalaman Power CA 20 Mohon maaf Atas segala kekurangan Kesalahan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Teknik Selamat menikmati